Intro Mengatasi tidak adanya laga uji coba, timnas Indonesia menjalani internal game. Ini hasilnya. Selain taktik, timnas Indonesia juga melakoni internal game di TC jelang Piala AFF 2022 pada selasa 13 Desember 2022. Timnas Indonesia terus melanjutkan TC untuk persiapan Piala AFF hingga Rabu 14 Desember 2022. Berbeda dengan 10 hari pertama, kini materi TC sudah mulai masuk kebutuhan taktikal. Sintayong mengaku puas dengan perkembangan para pemain selama TC. Mulai pekan kemarin hingga saat ini, material latihan intensitasnya sangat tinggi untuk para pemain, kata Sintayong di lansir bolaspo.com dari laman resmi PSSI. Para pemain mengikuti latihannya dengan baik, semangat dan kerja keras. Saya puas dengan perkembangan pemain hingga saat ini. Tambahnya. Squad Garuda juga menjalani internal game pada selasa 13 Desember 2022. Ini merupakan internal game perdana timnas Indonesia untuk mengatasi tidak adanya lagi laga uji coba jelang Piala AFF 2022. Tidak diketahui detail internal game yang dilakukan timnas Indonesia kemarin, namun Sintayong mengaku hanya mengecek pergerakan pemain saja. Menurutnya, kekurangan ada pada transisi yang dirasa Sintayong masih kurang cepat. Untuk menilai internal game kemarin, memang tidak bisa dibilang apa-apa karena hanya mau cek pergerakan pemain seperti apa. Itu saja, kata Sintayong. Kita bisa menjadi tim kuat jika transisi pemain lebih cepat. Saat ini masih kurang dalam transisi, itu yang harus kita perbaiki supaya menjadi lebih baik. Tambahnya, Sintayong juga berharap timnas Indonesia bisa didukung supporter saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Piala AFF 2022 mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu memahami bila polisi selesai memutuskan apakah laga timnas Indonesia bisa ditonton atau tidak karena adanya tragedi ganjuruhan. Namun, ia memohon karena anak asuhnya butuh dukungan supporter saat berlaga di Piala AFF 2022. Saya memang mendengar ada kabar-kabar tidak baik, bahwa belum ada izin untuk penonton bisa masuk atau tidaknya itu. Tetapi ini bukan pertandingan liga, ini pertandingan internasional. Ujar pelatih timnas Indonesia, Sintayong, dilansir bolasbo.com di akun Instagram resmi PSSI pada Rabu 14 Desember 2022. Jadi memang, dengan adanya tragedi di ganjuruhan memang dari kepolisian pun kesulitan untuk tampil keputusan. Tetapi saya memohon pengertiannya, karena ini pertandingan internasional, bukan pertandingan liga. Dengan adanya penonton juga pasti saya dan pemain juga akan lebih bersemangat lagi. Dengan memberikan izin dari pihak polisi untuk menonton, bisa masuk pasti saya turut senang dan berharap mendapatkan izin itu. Agar dari pihak kita juga bisa memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat. Tambahnya. Kesan pertama Jordi Amat usai dilatih oleh Sintayong di timnas Indonesia. Inilah kesempatan pertama Jordi Amat selesai mendapatkan latihan dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Jordi Amat sedang ikut proses pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di pantai Purnama Giyanyar, Bali. Jordi Amat masuk dalam proyeksi skuad timnas Indonesia pada gelaran piala AFF 2022. Selain Jordi Amat, ada 27 nama yang masuk dalam proyeksi skuad timnas Indonesia pada gelaran tersebut. Tentu, Jordi Amat punya penilaian terkait pelatih timnas Indonesia di bawah Asuhan Sintayong. Seperti diketahui, timnas Indonesia di bawah Asuhan Sintayong selama ini sudah punya reputasi luar biasa saat memimpin sesi latihan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut terkenal sangat keras dalam memimpin sesi latihan. Ternyata, fenomena tersebut juga diamini oleh Jordi Amat. Jordi Amat merasa bahwa berlatih di bawah Asuhan Sintayong di timnas Indonesia merupakan hal yang sangat berat. Meskipun begitu, Jordi Amat masih memahami maksud dari Sintayong membentuk program latihan seberat itu. Hal ini karena timnas Indonesia hanya punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Pada gelaran Piala AFF. Meski begitu, Jordi Amat dan seluruh pemain di timnas Indonesia telah siap bertanding di Piala AFF 2022. Hari pertama pemusatan latihan tentu sangatlah berat, ujar Jordi Amat di akun Instagram pribadinya. Itu merupakan hal yang paling penting karena turnamen yang kita akan mainkan punya jarak pertandingan tiap 3 hari. Saya bisa katakan, kita telah siap saat ini. Kata Jordi Amat. Tese di Bali bukanlah kesempatan pertama Jordi Amat berlatih di timnas Indonesia. Sebelumnya, ia sempat mengikuti rangkaian Tese bersama timnas Indonesia di Bandung. Kala itu ia juga diproyeksikan mengikuti pertandingan timnas Indonesia pada gelaran kualifikasi Piala Asia 2023. Namun sayang, dirinya belum bisa membela timnas Indonesia kala itu karena proses naturalisasinya belum selesai sebelum tenggak pendaftaran menuju kualifikasi Piala Asia 2023 ditutup. Meski begitu, ia juga mengaku bahwa pemusatan latihan perdana timnas Indonesia bersama Sintayong merupakan hal yang berat. Latihan pertama di Bandung itu sangatlah berat karena gelombang panas. Setelah itu saya beradaptasi cepat. Ujar Sintayong. Saya senang dengan ide dari pelatih Sintayong bagaimana memainkan sepak bola agar lebih mudah dipahami. Ujarnya. Ujar Sintayong. Menjelang piala AFF 2022 Sintayong puas dengan perkembangan pemain timnas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong puas dengan perkembangan para pemain yang telah menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan di Bali. Pemusatan latihan itu sebagai persiapan menghadapi piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 nanti. Sintayong menjelaskan mulai pekan kemarin hingga saat ini materi latihan intensitasnya sangat tinggi untuk para pemain. Para pemain mengikuti latihan dengan baik, semangat dan kerja keras. Saya puas dengan perkembangan pemain hingga saat ini. Kata Sintayong seperti dilansir dari laman resmi PSSI Rabu 14 Desember. Selain pelatihan fisik, skuad Garuda juga menjalani pertandingan internal pada selasa 13 Desember untuk mengetahui kecepatan pergerakan pemain. Namun kata Sintayong, transisi permainan timnya masih terbilang lemah. Untuk penilaian internal game kemarin memang tidak bisa dibilang apa-apa karena hanya mau cek pergerakan pemain seperti apa, itu saja. Kami bisa menjadi tim kuat jika transisi pemain lebih cepat. Kata Sintayong. Saat ini masih kurang dalam transisi. Itu yang harus kita perbaiki supaya menjadi lebih baik. Kata pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia yang masuk ke dalam grup A bakal melakoni laga perdananya di Biala AFF 2022 dengan menjamu Kamboja pada 23 Desember mendatang sebelum bertemu Brunei Darussalam 26 Desember, Thailand 29 Desember, dan Filipina 2 Januari. Sin berharap para supporter bisa datang dan mendukung langsung timnas pada laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Sebab, dukungan supporter akan sangat berpengaruh peningkatan motivasi dan semangat para pemain. Karena ini pertandingan internasional, saya berharap mendapatkan izin dari pihak yang berwenang agar penonton atau supporter dapat datang ke stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia. Tutup Sintayong. Terima kasih.